Pasca aksi protes ratusan pedagang teras Malioboro II, aktivitas wisata di kawasan Malioboro, kota Yogyakarta berjalan normal seperti biasa. Banyak pulau wisatawan yang mampir di sentra belanja teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Suasanya di kawasan wisata Malioboro terlihat normal. Wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara terlihat lalu lalang seperti biasanya. Selain menikmati suasana di sepanjang jalan Malioboro, wisatawan juga menyempatkan diri mampir ke teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Teras Malioboro merupakan sentra belanja bagi wisatawan yang menjual aneka souvenir seperti busana, barang kerajinan, hingga kuliner. Ketak ke Jogja atau seperti apa? Ya, wisatak ke Jogja, Pak. Oke, dari mana ini? Aku dari Tangerang. Dari Tangerang. Ini tadi sempat belanja atau lihat-lihat? Belanja, Pak. Belanja baju buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh ya? Oke, kemana aja selama di Jogja ini? Aku udah ke alun-alun. Oke. Mana ya? Baru sampai Malioboro aja sih orang baru datang tadi sore. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu, ratusan pedagang menggelar aksi protes, mendesak untuk bisa kembali berjualan di Selasaran Jalan Malioboro. Setelah dipindah ke Teras Malioboro II, dari Selasaran Jalan Malioboro, mereka mengaku penjualan sepi, terutama pedagang di bagian dalam Teras Malioboro II. Aksi digelar juga untuk mendesak agar para pedagang dilipatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Rencananya pemerintah Provinsi Yogyakarta akan menutup Selasar Malioboro II. Dari Kota Yogyakarta, Tim Liputan I News melaporkan.